Bersama dengan pakar hukum pidana Yenti Garnasi dan juga bibi dari almarhum Yosua Roslin Simanjuntak. Bu Yenti masih bersama kami, juga Bu Roslin. Masih, Masih. Ya baik, Masih. Bu Yenti tadi silahkan dilanjutkan lagi soal apa yang sebenarnya mustinya ada di Play Doh tapi tidak disampaikan oleh terdakwa poin-poinnya dalam menanggapi apa yang disampaikan tuntutan jaksa termasuk juga apa celahnya sebenarnya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ada beberapa ya yang di Play Doh tadi disampaikan ya agak-agak berbeda gitu. Misalnya, misalnya, misalnya dia, misalnya, misalnya, oke boleh diperbaiki dulu begitu sambungan? Halo, ya, baik, oke. Tadi ada suara lain. Ya, misalnya, ada kronologis yang sangat, ya, kronologis yang sangat rinci berkaitan dengan bagaimana perselingkuhan itu, katanya kan gitu ya. Tetapi kan sulit dong diterima gini ya. Ini kan, menurut saya ya, menurut saya, menurut saya, saya nggak tahu juga ya, sejauh mana ya hakim itu membebaskan Play Doh itu Play Doh yang tidak berkaitan ya. Nah ini kan, padahal kita ingat loh, asas kita pengadilan itu adalah cepat, murah, dan sederhana. Nah, kan gitu ya, kalau ada hal-hal yang tidak relevan, kenapa tetap harus diberikan gitu, ini menjadi pemikiran-pemikiran berikutnya kan. Sampai pada akhirnya kita juga udah capek dari pagi kok, ya ampun, betulnya kok banyak sekali gitu kan. Sampai sore ini kan, padahal dari penegak, dari pembelaannya juga, lawyernya juga kan sudah juga ya. Dari pribadi kan sudah, dan seolah-olah, seolah-olah kan kita dipermainkan bahwa ini seolah-olah seperti ada fiksi gitu ya. Ada cerita bahwa ada surat dari juruji lah apa gitu ya, mungkin ya ini perlu juga, perlu juga ditertipkan lah gitu ya. Supaya, kita kan mau mencari esensialnya, bahwa apakah terbukti apa tidak, ibu putri ini statusnya sama dengan terbuktinya 3,40 kan gitu ya, dan nanti yang meringankan apa, seperti kemarin misalnya Pak Sambo, gak ada yang meringankan sama sekali kan, Jaksa juga tidak berani ke tuntutan yang paling tinggi gitu kan. Nah, ini kan ditangkap oleh Mas Ciarakat, bahwa ini kan berbahaya sekali kan, kita harus memikirkan bahwa dampak dari putusan ini adalah bagi pencegahan ke depan gitu ya. Jadi, kalau kita gak tepat ke depan itu masyarakat-masyarakat yang potensi jadi korban, kalau dalam hal ini seperti polisi, polisi-polisi yang dibawah relasi kekuasaan itu kan menjadi rentan sekali kan. Ini juga harus dipikirkan, jadi hukum itu yang ditegakkan itu betul-betul sesuai dengan tujuan hukum, yaitu dapat kepastian hukumnya, dapat keadilannya, dan ada gunanya gitu kan, ada kegunaannya. Jadi, disitu juga harus dipikirkan nanti dalam semua proses peradilan ini. Kan ini kan peradilan, semulai hari pertama di pengadilan itu kan moderatornya itu kan hakim kan ya, moderator yang memegang kendali itu kan hakim. Nah, ini harusnya dikendalikan gitu kan, malah membuat bingung kan, karena nanti habis ini kan replik, ya kan, replik adalah menjawab play-dohnya ini kan gitu kan. Nah, kalau play-dohnya juga sudah di luar-di luar itu, terus bagaimana? Nah, waktunya juga mepet gitu kan. Jadi, nggak masuk akal juga kalau misalnya sampai banyak sekali ya, berjam-jam, itu terus harus diapakan gitu kan. Tapi, yang dituntutkan saja dan yang sudah pernah disampaikan di pengadilan, itulah yang tetap, dalam hal ini tetap kegoh, dia bilang bahwa ada perselingkuhan. Terus kemudian ada perkosaan gitu ya, salah yang muncul dari jaksa jadi perselingkuhan. Nah, dari jaksa juga Anda melihat celahnya seperti apa? Soal JC juga tadi Bu Yenti bilang bahwa itu seperti mendua tuntutan jaksa, tapi yang harusnya dijawab di play-doh pun tidak ada, karena itu tidak disinggung juga oleh para terdakwa. Ya kan awalnya mengatakan tidak bisa JC, karena JC itu adalah dari surat-surat, dari keterangan bersama ya, apa itu namanya, peraturan bersama. Menteri Hukum, Jaksa Agung, dan beberapa itu kan, ada kan istilahnya bahwa ini adalah untuk kejahatan-kejahatan serius dan kejahatan terorganis, kan gitu ya. Kemudian, serius itu adalah harusnya korupsi, narkoba, dan sebagainya, ini tidak masuk gitu. Tetapi kalau serius itu kan, pembunuhan apalagi pembunuhan berencana itu juga serius, kan. Perspektifnya dari mana? Konvensi juga banyak tentang itu, kan. Nampaknya itu mentah lah ya, artinya oke JC, gitu kan. Karena apa? Karena kemudian, Jaksa mengatakan bahwa, dengan rilisnya ya, mengatakan bahwa 12 tahun itu sudah memperhatikan bahwa yang bersangkutan JC, gitu. Karena kalau yang bersangkutan tidak JC, tentu dia sama dengan Pak Ferdi Sambo, gitu ya. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, kalau menurut saya nggak usah pakai JC juga, apa iya Eliezer itu bisa dipidana, gitu ya. Karena ini, kalau saya melihat, bukan kenapa Eliezer berani membunuh, sementara Riki Rizal berani menolak, gitu kan. Justru karena Riki Rizal itu tidak terlalu tertekan, dia berani menolak. Eliezer masih sangat muda. Dia tidak tahu, dia dalam kondisi yang sangat tertekan, yang tidak tahu apakah menolak, apakah tidak yang... Jadi ya siap, gitu loh. Apakah dalam keadaan ini bukan masuk kepada pasal 48, dalam keadaan tertekan, yang bersangkutan tidak bisa memutuskan apapun, dalam kondisi seperti itu. Saya berharap, berharap hakim berani mempertimbangkan pasal 48, karena hakim itu boleh. Hakim itu boleh, ada penemuan hukum, ada penghalusan hukum, itulah keistimewaan hakim. Dan kalau sepanjang itu ada buktinya, meskipun itu di luar yang didakwakan, itu bisa hakim ke sana. Karena hakim itu memang mencari, harus mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Itu untuk hakim. Jadi saya berharap nanti, jadi menurut saya sih ya, menurut saya, kalau salah mempermasalahkan jisih kan sudah, ya kan? Kondisi dia sudah sangat-sangat banyak kontribusinya Eliezer, sehingga ini menjadi terungkap. Kan kita bukan menginginkan Eliezer bebas atau tidak, tetapi kita menginginkan siapa sih yang membunuh Joshua dengan berencana ini harus diadili seadil-adilnya, kan gitu. Kalau dari sisi Ibu Roslin, masih seberapa berharap dengan proses persidangan yang berlangsung ini? Ibu Roslin dan keluarga besar dari almarhum Joshua, serta apa harapan utama untuk ponis hakim nantinya? Harapan kami ya untuk hukuman putri, ya dihukum semaksimal. Bagaimana dengan tuntutan hukuman 340, kami mohon kepada Pak Hakim agar lebih bijaksana lagi untuk memberikan ponis sesuai dengan hukum 340, pasar 340. Jadi hukuman seadil-adilnya dari hakim itu masih diharapkan oleh keluarga Bu Roslin. Terima kasih atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Ibu Yenti masih berlanjut, kami mohon masih bersama kami. Terima kasih. Kami masih kembali sesaat lagi, tetap di Breaking News Kompas TV.